Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andai Tekana kali ini kita ada servisan TV LED LG kerusakan layarnya blank backlight hidup ya backlight hidup layar blank TV 43 inch 43 inch 42 42LB 620T oke kita langsung buka saja ya TV nya kita sudah buka disini ada power supply kemudian ini mainboard dan ini tikon ya kita akan buka dulu tikon nya kemudian baru kita lakukan pengukuran ya teman teman kita akan cek kerusakannya kalau TV seperti ini yang harus kita cek itu kita langsung ke tikon saja jadi tidak usah power supply ataupun mainboard kita harus ukur dulu di tikon nya itu pertama VCC ya VCC disini ada ya 11,9 volt atau 12 volt kemudian kita ukur VGH VGH kosong jadi VGH tidak ada sama sekali bisa kita lihat disini ya VGH nya itu teman teman kita bisa perhatikan ini pin VGH ya 8..8,8 MV kemudian VGH ini VGH ini juga kosong tapi VGH nya ada ya 12 volt ada biasanya 3,3 juga ada kosong kebanyakan kosong 0,5 oke teman-teman kita akan coba buka fleksibelnya ini kita antara kiri dan kanan terserah ya kalau mau aman teman-teman bisa matikan dulu matikan dulu sudah mati kemudian kita langsung buka satu kita coba satu dulu ini ya kemudian kita hidupkan kembali tv nya kemudian kembali diukur itu tv sudah hidup oke kita ukur kembali di VGH tadi ya masih sama tidak ada kita buka satu lagi dua-duanya kita buka fleksibel yang ke panel ke panel ya yang kita hidupkan kembali oke sudah minyala ya tv nya tidak hidup kita ukur kembali VGH disini tampil ya ada 27V kemudian VGL juga ada minus 4 kemudian tadi VDD ya VDD juga ada 16V kemudian VCC ini 1,7 HVDD 8V ada jadi setelah kita buka yang sebelah kiri sebelah kiri saya tegangannya semua ada jadi kita coba pasang kembali yang sini pasang yang kanan oke kita hidupkan kembali apakah tegangannya masih ada atau kembali hilang oke tv nya sudah hidup kita ukur lagi VGH masih tetap ada ya 27,9V kemudian ini VGL ada kita lihat tampilan gambar apakah sudah menampilkan gambar atau lihat teman teman bergaris kemudian kalau kerusakan tv yang seperti ini yang harus kita lakukan adalah menonaktifkan salah satu jalur row nya jadi jalur row nya itu disini ya antara kiri dan kanan disini juga ada ditulis ini ya jalur row ya CLK 1 sampai CLK 6 ini ini teman teman perhatikan itu ada CLK 1 sampai CLK 6 ini jalur row berarti ini ya ini di paralel ke sini jadi yang kita harus tutup itu yang sebelah sini karena tadi setelah dicoba kita buka yang yang mana yang ini ya yang ini tegangan VGH VGL ada jadi kita akan tutup jalur row yang sebelah sini dulu kita coba apakah bisa menampilkan gambar jadi cara nutupnya itu kita menggunakan isolasi jadi teman teman bisa perhatikan berapa jalur yang ditutup kalau saya jarang dihitung ya yang jelas seluruh jalur row nya ini saya tutup aja caranya saya penggunakan isolasi itu ya saya ambil dulu seperti ini seperti ini kemudian saya paskan di sini ya paskan kemudian saya tarik ke belakang seperti ini tarik kemudian saya buka yang bagian sini itu ya berarti itu jalur yang akan saya tutup tuh saya bersihkan pinggirnya dulu ya kemudian kita lipat seperti ini berarti itu jalur yang sudah tertutup ya jadi tidak pakai dihitung teman teman kita main apa kira-kira saja tapi saya sarankan ini bukan dilakukan oleh yang belum terbiasa service TV ya yang pertama harus kita harus mengerti jalur apa yang kita tutup oke kita akan coba kembali TV nya kita coba ya sudah bisa menampilkan gambar atau malah tambah rusak ya kita coba teman teman perhatikan ini kita ukur lagi PGH sudah ada artinya semua tegangan di tikon sudah ada kita tidak perlu ukur satu persatu kita lihat saja tampilan gambarnya ya teman teman hasilnya seperti itu rapi ya oke TV sudah selesai dengan menonaktifkan jalur row jalur ini tadi ya caranya seperti tadi saya tidak ukur hanya tarik garis jajar dari dari sini dari sini ya saya tarik garis jajar pakai solasi tadi kemudian saya lipat jadi kita tidak sistem ukur cuma yang perlu kita ketahui mana jalur row di sini kita lihat ada CLK1 CLK2 dan seterusnya sampai ke VECOM oke teman teman kita akan tes TV nya kita akan konekkan antena ya antena dulu kita coba ini kita coba colokin antena apakah sudah menampilkan gambar sepertinya ada gangguan ya siaran TV kabelnya kita akan pasang sensor dulu biar bisa di di ubah ya kebalik oke kita akan itu ya ya teman teman seperti itu oke saya akan coba rapikan TV nya baru kita tampilkan gambar oke teman teman TV nya sudah kembali normal ya ambillah tidak ada menyisakan satu garis pun memang seperti sedia kalah normal kembali tanpa dan gambar pun juga halus ya teman teman bisa perhatikan cuma kalau yang saya lakukan ini bukanlah solusi yang terbaik ini hanya solusi sementara jangan sampai nanti kalau teman teman service TV seperti ini harusnya kita konfirmasi dulu kepada pemilik TV nya bahwasannya TV nya tidak kita ganti layar tapi kita modifikasi dengan garansi sesuai dengan daerah teman masing-masing jangan dikatakan ini solusi yang terbaik kemudian akan tahan dan blablabla dan lainnya ini akan berakibat pada ketidakpercayaan user kepada kita teman teman TV nya sudah normal kembali ya jadi demikian dari saya semoga bermanfaat video ini lebih kurang saya mohon maaf salah salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati